Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya nih teman-teman tripod saya yang biasa dipakai buat ngerekam patah guys atau tripod kita dan saya akan coba perbaiki tripod patah seperti ini jangan dibuang dulu guys cara membetulkannya atau memperbaikinya sangat mudah hanya bermodalkan lem lem plastik bisa anda beli lem korea atau lem power glue atau lem epoxy juga bisa ini kebetulan lem yang ada lem korea yang beli di pinggir jalan dan kebetulan tadi tripod patah dan tidak lupa copy guys kopi ini fungsinya untuk memperkuat bukan untuk diminum saja tapi ternyata bisa di aplikasikan untuk proses pengeleman atau pengelasan plastik yang hasilnya jauh lebih kuat oke guys kita langsung lakukan perbaikan aja guys berhubung tripod cuma satu-satunya kita akan kita akan coba perbaiki dulu guys sementara untuk ngerekam ini guys sorry guys kita menggunakan ganjalan dulu untuk dudukan kamera kita gunakan ganjalan dulu guys yang penting bisa rekam saya gunakan ganjalan apa saja yang penting bisa rekam dulu untuk perbaikan tripod sampai bisa dipergunakan kembali guys pertama tripod kita lepas dulu guys seperti ini guys nah setelah lepas dari kaki tripod kita akan sambung guys lempur ya nah lempur ya kita satukan kembali dudukan tripod ini sesuai dengan bentuk pecahan aslinya guys jadi jangan merubah bentuk seperti ini udah kembali ke bentuk aslinya sambil ditahan murah sebenarnya sih guys tripod itu cuman ini kita modifan sendiri kita beli kalau beli itu sekarang Rp10.000 paling ya Rp10.000 Rp20.000 lah tapi apa salahnya kalau kita bisa perbaiki kita perbaiki guys maaf ya toko bukan menghalang-halang halangkan penjualan nih guys tapi kita berkreasi saja tinggal kita teteskan lemnya seperti ini guys hati-hati kena tangan guys ini dia selama proses pengalaman nih diusahakan jangan bergerak guys nah seperti ini kita lem guys baru kita tuangkan kopi guys topi tanpa gula bukan kopi mic ya guys tapi kopi kopi tanpa gula Hai yang benar-benar bubuk kopi hai 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 seperti ini guys kita taburkan kopi bubuk kopinya secukupnya aja guys teratakan kemudian kita teteskan lagi lemnya guys ini akan timbul asap biasanya guys wuhh keluar asap kecil guys nggak kelihatan mungkin Hai nah tinggal sebelah kiri guys Hai sambil menunggu kering Hai sama guys kita lakukan penaburan bubuk kopi kembali guys kita teteskan lem korea tolin plastik kembali guys seperti ini keluar asap kecil guys tunggu kurang lebih 5 menit dia udah bisa kita pergunakan kembali guys jadinya seperti ini jadinya seperti ini guys setelah pengeleman udah kuat guys kita jatuhkan aja guys tidak patah guys bisa dipergunakan ini hasil leman tadi guys udah 5 menit juga udah keras tuh guys udah bisa dipergunakan kembali dan kalau temen-temen pengen hasilnya kelihatan lebih bagus lagi ini di amplas guys yang bekas leman tadi ini di amplas biar lebih halus siap dipergunakan kembali semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!